Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Ria Rizky Amalia Oke video kali ini lagi-lagi aku akan membahas mengenai marketplace Facebook Kenapa? Karena ternyata masih banyak yang belum paham, yang belum mengerti bagaimana sih berjualan di Facebook Bagaimana sih mengolah marketplace Facebook ini sehingga produk kita ini tidak ditinjau terus menerus Nah kebetulan kemarin aku cek-cek komentar atau DM-DM aku di Instagram Mereka punya permasalahan yang kebanyakan hampir dialami oleh pengguna Facebook atau pengguna marketplace Facebook yaitu kenapa produk kita ini selalu sejak ditinjau oleh Facebook Apa sih permasalahannya? Dimana sih letak kesalahan kita sehingga produk kita ini selalu sejak ditinjau oleh Facebook Nah sebenarnya video tentang marketplace Facebook tentang produk yang selalu ditinjau bahkan penyebab dari Facebook kita diblokir itu sering saya bahas di video-video sebelumnya dari satu tahun kemarin saya sering membahas tentang marketplace Facebook Namun karena mungkin banyak teman-teman yang baru nonton video aku jadi mereka masih bertanya hal yang sama gitu Jadi sebelum kita terjun di dunia marketplace Facebook kita harus mengetahui dulu sih apa peraturan-peraturan yang berada dalam Facebook ini Tapi jujur sampai hari ini aku pun juga sebenarnya belum paham bagaimana algoritma penjualan di Facebook Beda kalau misalnya algoritma di Youtube kita ketahui bahwa algoritma Youtube itu jelas SEO-nya seperti apa Nah kalau Facebook kita nggak terlalu tahu gitu loh apa sih maunya Facebook ini Aku aja sebenarnya masih bingung karena sampai detik ini produk aku kadang rame, kadang tidak, kadang banyak yang bertanya, kadang juga sepi Tapi ya kita nggak bisa nyerah gitu selama kita masih menggunakan yang original yang tidak berbayar ya pasti akan seperti itu Dan disini aku akan berbagi pengalaman aku aja kenapa? Karena sampai detik ini saya belum pernah ditolak atau ditinjau terlalu lama produk aku yang diposting di marketplace Jadi saya sudah berjualan di marketplace Facebook itu sekitar 2 tahun lebih dan itu belum pernah sama sekali ditinjau terlalu lama seperti itu Kalau diblokir pernah 1 kali dan itu 1 kali tau saja tapi setelah itu sudah Karena memang kita sudah tahu bahwa yang menyebabkan seperti ini, yang menyebabkan produk biasanya ditinjau terlalu lama seperti ini Langsung saja jadi disini aku akan sedikit menjelaskan bahwa beberapa peraturan-peraturan Facebook seperti memposting produk terlarang itu benar-benar sangat ditolak oleh Facebook Sudah pasti yang nggak ada juga yang mau posting produk terlarang di Facebook Namun disini kita harus ketahui juga Dan selanjutnya yang biasa menyebabkan produk kita ditinjau itu adalah keseringan kita memposting tawaran di Facebook Jadi dalam jangka waktu beberapa jam memposting lagi, beberapa jam memposting lagi Nah Facebook ini punya mesin algoritma yang akan meninjau produk mereka atau produk kita pada saat memposting Namun kalau misalnya berderet-deret kita memposting tentu yang di belakang itu akan ditinjau terlalu lama karena akan dianggap sebagai spam Ingat, akan dianggap sebagai spam Nah itu yang menyebabkan produk kita akan ditinjau terlalu lama bahkan biasanya akan ditolak Jadi saran aku pada saat dalam satu hari itu usahakan akan memposting produk di marketplace di Facebook itu maksimal 3 kali saja Jujur aku memposting produk di akun yang sama itu 3 kali dalam satu hari Kalau misalnya aku menghapus produk yang sebelumnya mungkin sudah sepi Kemudian ingin diposting lagi, saya kasih jeda beberapa jam baru aku posting Tidak akan berderet-deretan seperti itu Kenapa? Karena ya saya tahu misalnya kita ini ya sementara makan tapi di apa kayak makan terlalu cepat gitu Otomatis tidak akan berponsi cerah bagus Sama halnya di Facebook juga Jadi kasih jeda pada saat memposting produk satu, kasih jeda Kemudian posting di siang hari, kemudian posting di malam hari Jadi kayak kasih jeda gitu loh Namun sebenarnya jujur aku disini juga memposting produk dalam satu akun itu maksimal 2 produk saja yang bisa saya posting Karena saya pelajari dalam satu akun kita memposting di marketplace lebih dari satu itu akan kayak lambat gitu loh Maksudnya kayak tidak maksimal Karena tidak akan fokus di produk kita yang satunya tapi mereka bercaba fokusnya Jadi ada yang rame ada yang tidak Jadi kalau misalnya aku maksimal 2 produk saja dalam satu akun Itu pun saya posting tidak berdekatan Kasih jeda beberapa jam baru posting lagi produk yang satu Makanya disini aku tuh punya akun Facebook 4 dan 2 aplikasi Facebook Nah ada juga teman-teman yang bertanya Kak bagaimana sih caranya supaya bisa 2 akun Facebook kita yang aktif secara bersamaan Jadi mungkin bawaan dari handphone aku yang bisa meng-cloning beberapa aplikasi tertentu Misalnya Facebook, Instagram, WA Itu bisa di-cloning atau digandakan atau dijadikan 2 aplikasi Jadi aplikasi Facebook ini saya menggunakan aplikasi Ori bawaannya dari Facebook Kemudian saya cloningin Jadi 1 Facebook itu 2 akun yang biasanya aku balik-balik gantikan Nah itu dia yang biasanya aku lakukan Dan selanjutnya untuk mencegah produk kita ditinjau Usahakan menggunakan penjelasan postingan itu lebih jelas Misalnya kita tidak punya postingan itu kategorinya apa Itu harus lebih jelas Karena ada beberapa teman yang mungkin tidak terlalu memperhatikan kategori-kategori Dalam marketplace Facebook Karena itu benar-benar penting Karena sebagai bentuk bahwa kita memberikan penjelasan yang jelas Di pencarian nanti kita tidak produk kita ini tidak kesasar gitu loh Misalnya kita memposting pakaian Kemudian kita pasang kategorinya tidak jelas disitu Nah kita harus benar-benar kasih disitu pakaian Pakaian wanita atau pakaian laki-laki Itu kan terbagi juga Supaya kenapa? Pada saat ada orang yang search atau mencari di kolom marketplace pencarian itu Pakaian wanita atau misalnya baju wanita, gamis Itu produk kita akan muncul disitu Jadi usahakan benar-benar memperhatikan di bagian kategori Deskripsinya juga kita harus perhatikan Tambahkan deskripsinya lebih bagus lagi Nama produk kita ini juga mendukung sekali Nama produk misalnya jangan hanya gambar Tapi tidak ada jelas ini Tidak jelas judulnya ini apa Misalnya kita memposting baju Kemudian kita kayak memposting baju tok saja Usahakan baju yang lebih lengkap Misalnya baju gamis, baju cowok, baju cewek Atau kemeja Itu usahakan disitu secara lengkap Kenapa? Karena itu akan mendukung Supaya produk ini muncul di pencarian utama Terus kemudian yang benar-benar harus diperhatikan gambarnya Dan ini benar-benar penting juga gambar Jangan asal memposting gambar Kenapa? Karena mungkin ada beberapa teman yang tidak mengalami Ada juga yang mengalami Misalnya kemarin ada yang DM aku di Instagram Kenapa produk aku ini selalu saja ditolak dan ditolak ditolak Nah disitu saya lihat keterangannya Di bagian keterangan Jelas disitu bahwa produk ini kemungkinan menjiplak Atau menyiru Atau mengambil produk orang lain Jadi apalagi produk yang punya merek gitu Kita nggak bisa sembarangan memposting Kenapa? Karena ini ada mereknya Dengan harga yang orinya saja Itu mungkin tidak sama dengan harga yang kita posting Misalnya mungkin orinya aslinya ini harganya 1 jutaan Tapi kita jual dengan merek yang sama Dengan harga yang lebih rendah Misalnya 200 ribu, 400 ribu Nah otomatis dari pihak mereknya ini akan mengklaim gitu loh Bahwa produk ini tuh pemalsuan Seperti itu Nah ini yang benar-benar harus diperhatikan Jadi seran aku pada saat teman-teman ada yang ingin memposting Foto atau produk yang punya merek Atau bermerek gitu Usahakan jangan terlalu jelas mereknya Kenapa? Karena takutnya akan mengalami hal serpa Tadi adanya klaim pemalsuan produk seperti itu Saya rasa jelas banget ya Penyebab dari produk kita selalu ditinjau oleh marketplace Facebook Yaitu yang tadi yang paling jelas aku sampaikan bahwa Usahakan produk kita ini lebih bagus Atau gambar yang kita ambil itu lebih jelas Dan juga perhatikan pada saat kita meninjau itu Jedahnya itu harus ada Jadi pada saat memposting harus ada jedah Jangan terlalu banyak dalam jangka waktu 1 hari Atau dalam 1 akun itu banyak banget produk yang kita posting Saya yakin itu tidak akan maksimal hasilnya Kenapa? Satu saja itu belum tentu maksimal Dua itu belum lebih-lebih lagi Apalagi kalau misalnya lebih dari itu Pastinya itu tidak akan maksimal Produk kita akan ditinjau Kalaupun masuk aktif ya Kayak gitu Masuk aktif di markapest Tapi tidak ada sama sekali yang masuk Inbox atau messenger tentang produk kita ini Itu tidak ada sama sekali Karena saya sudah alami seperti ini Kalaupun ada yang mungkin secara keberuntungan seperti itu Tapi setelah menggunakan yang marketplace original Itu tidak berbayar Ya pasti kita harus mematuhi peraturannya seperti itu Oke guys cukup sekian dari aku informasi ini Semoga bermanfaat buat teman-teman Jika masih ada yang ditanyakan Kalian boleh komen di bawah sini Kita saling share pengalaman juga Karena ini murni pengalaman aku Dari teman-teman juga yang DM Yang biasa bertanya Biasanya disitu aku mendapatkan pengalaman Karena tidak semuanya Kayak apa Keluhan-keluhan teman-teman aku alami Ada keluhan aku yang tidak kalian alami Begitupun sebaliknya Jadi kita saling belajar Saling sharing Supaya bisa menghasilkan jalan keluarnya Nah oke guys Jika masih ditanyakan Kalian boleh komen di bawah sini Kalian juga boleh DM aku di Instagram Jangan lupa di follow Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton